Halo guys ketemu kembali dengan channel M Arief Bustomi kali ini kita mau melihat suasana terkini dari Terminal Beratang di kota Surabaya ya guys kenapa kok kita pengen mereview suasana Terminal Beratang karena Terminal Beratang tidak seperti suasana sebelum-sebelumnya ya guys ya di tahun-tahun sebelum-sebelumnya karena sekarang Terminal Beratang itu cukup sepi ya karena dengan adanya perkembangan teknologi ya guys terutama terkait dengan perkembangan angkutan online ya guys sehingga banyak angkut yang mengalami penurunan jumlah penumpang sehingga banyak beberapa di antara mereka ya guys ya yang berhenti operasi tapi kita lihat di sini ya guys ya ini adalah suasana Terminal beratang di hari Sabtu ya guys ya kita lihat sepi penumpang ya jadi dengan semakin maraknya angkutan online maka angkutan kota atau angkutan lain mengalami penurunan yang sangat drastis penumpangnya ya guys dan yang masih terlihat beraktifitas ini adalah bis kota ya bis kota tadi yang menghubungkan antara Terminal Beratang dengan Terminal Bungur AC itu masih cukup lumayan jumlah penumpangnya ya guys dan bisa teman-teman lihat di Terminal Beratang juga terparkir bis sekolah ini ya guys line-line atau angkut angkutan kota yang ada di Terminal Beratang ini ada yang melayani jurusan jembatan merah genjeran ya terus ini adalah ke arah yang lainnya seperti Joyoboyo dan ke tempat-tempat yang lain dan sebetulnya fasilitas di Terminal ini juga cukup lengkap ya guys selain ada banyak warung-warung makan juga ada ruang tunggu nah ini ini seperti yang bisa teman-teman lihat ya ini juga warung-warung yang buka ya cuma ya sudah seperti itu ya guys ya mengalami penurunan penumpang yang cukup drastis sehingga boleh dikatakan tidak terlalu banyak banyak aktivitas di Terminal Beratang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati